Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita Nazarul Lianis Baik, di vlog kali ini saya akan mengupdate bagaimana kondisi atau bagaimana perkembangan dari ikan haruan Yang dulu pernah kita tangkap ya di sekitar perkarangan Kalau teman-teman ingat, sekitar 1 bulan yang lalu kita pernah menangkap ikan haruan di perkarangan rumah Dan sekitar 2 minggu yang lalu kita juga mengupdate ya Saya juga mengupdate menangkap lagi ikan haruan masih di sekitar perkarangan rumah Nah, sekarang akan saya ajak teman-teman melihat bagaimana sih kondisinya Apakah ikannya masih hidup, masih sehat, sudah ada perkembangan apa Yuk ikuti terus Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan berikan komentar-komentar yang membangun Dan jika video ini bermanfaat silahkan di share dan dibagikan ke teman-temannya Baik, yuk langsung aja kita saksikan Oke Jadi ini merupakan aquarium kecil ya Aquarium kecil ini Kalau teman-teman lihat disini ya Terdapat 2 ekor anakan ikan haruan nih Nah, dia 1, 2 Jadi 2 ekor ini yang sudah settle, yang sudah stabil Dengan kondisi air dan lingkungan disini Ya Sayangnya ini kolamnya keruh Memang saya tidak bersihkan Nanti karena saya akan mau pindahkan dia Jadi yang kedua ini Adalah anakan ikan haruan yang berasal dari Perkarangan yang sebulan yang lalu yang kita tangkap Jadi kalau teman-teman ingat ya Videonya ada ini ya Oke Kalau teman-teman ingat Kondisi dia ini adalah Dulu ketika saya tangkap Saya taruh di aquarium di luar ya Jadi di tank di luar Tetapi mungkin kurang lebih sekitar ada 30 sampai dengan 40 ekor Nah, tetapi Pada seiring menjalannya waktu Banyak sekali yang mati Saya tidak tahu kondisinya apa Mungkin kondisi suhu dan kondisi lingkungannya di luar ya Banyak sekali yang mati Terus saya pindahkanlah dia beberapa Jadi tinggal mungkin ada sekitar 15 ekoran lah Saya pindahkan ke sini ya Ke aquarium kecil ini Ya Terus Ternyata satu persatu Satu persatu dia mulai mati kembali Gak tahu mungkin sakit atau kondisinya lemah ya Hingga bertahanlah sisa 2 ekor ini Nah, ini yang sudah setetal Dan sudah makan pellet ya Ini sudah mampu makan pellet Jadi makannya sudah saya berikan secara buatan Nah, ini 2 ekor ini nantinya akan saya gabung ke aquarium besar Nih Dan yang aquarium besar Berisi apa Dan nanti akan kita lihat ya Jadi Ya, ini sisanya 2 Dari yang pertama sekali kita tangkap ya Tinggal 2 ekor yang mampu bertahan Jadi kondisinya teman-teman bisa pahami sendiri Mungkin pengaruh suhu dan kondisi cuaca di luar ya Jadi memang Sambil belajar kita juga sambil lihat lah Saya juga sambil mengamati kemarin Dan ini saya Update ke teman-teman Oke, kita langsung melihat yang kedua ya Aquarium yang besar ini Nah Baik, jadi teman-teman bisa lihat ya disini Di aquarium yang besar ini Ada Anakan ikan haruan Atau anakan ikan gabus Ini merupakan anakan ikan gabus Yang kita tangkap Kedua kalinya Masih di sekitar perkarangan rumah ya Sekitar 2 minggu yang lalu Kurang lebih ini totalnya ada 23 ekor Nah Disini ya Saya ingin update perkembangannya Nah disini Setelah 2 minggu Hanya mati 3 Jadi saya Saya update Di hari pertama itu ada 1 ekor yang mati Mungkin teman-teman Pernah lihat videonya ya Ada 1 ekor yang lemah Itu mati di akhirnya Dan Perjalan 2 minggu 2 ekor lagi mati Karena Badannya kurus dan kayaknya dia gak mau makan Mungkin ada cedera lah Tapi Tapi sisanya Kurang lebih ada sekitar 20 mungkin Atau 21 Ini yang masih Fit Jadi masih optimal nih Masih baik Nah disini bisa dilihat Malah Tubuhnya sudah Ini ya Sudah besar-besar nih Tuh Sehat sekali Jadi emang aquarium ini Saya letakkan di dalam ruangan ya Kemudian saya berikan Tanaman air disitu Dan Hardscape nih Batang pohon Dan airnya ini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 cm aja Jadi gak terlalu tinggi lah Gitu ya Dan di atas Saya berikan lampu Ini kurang lebih lebar aquariumnya sekitar 30 40 cm Maaf ya Jadi 40 cm Nah Kalau dilihat ini cukup baik Perkembangannya Tidak ada yang Apa Tidak ada yang Lemah Ini udah tinggal yang sehat-sehat lah Karena emang Seiring berjalan yang waktu Dia akan Terjadinya seleksi alam lah Yang lemah pasti akan kalah Oke Dan ini Memang Kondisinya Sudah bisa Atau sudah mampu Makan pellet Karena memang Kita berikan dia pakan yang Buatan Oke kita akan coba ya Kita akan beri pakan pellet Disini teman-teman bisa lihat Pellet apa aja yang saya gunakan Untuk Memberiding Atau Memelihara Anakan Dari Ikan haruan ini Oke Nah disini saya gunakan Dua jenis makanan ini ya Yang pertama Ini adalah pellet Memang pellet ini ukurannya Kecil sekali nih Teman-teman lihat ini Hampir seperti mem ya Atau pellet yang kecil-kecil banget Itu yang halus ya Nah ini yang saya beri Ukurannya mungkin 0, berapa Mili aja nih Atau mikron malah Kecil sekali Ini ada dijual di Toko Aquarium ya Teman-teman bisa cari aja Di hari pertama Setelah di hari pertama Saya tangkap Ini memang sengaja Saya kosongin dulu Saya laparin dulu dia Satu hari satu malam Saya tidak beri makan Kemudian Barulah saya kasih dia pellet ini Tujunya apa Agar dia lapar dulu Baru dia akan Mau tidak mau Dia makan ini Jadi ini pellet Sebagai makanan utamanya Dan Dia sudah bisa Nanti saya akan tunjukkan Kemudian Seiring berjalannya waktu Kurang lebih sekitar satu minggu Saya berikan ini Ini adalah Pakan Magot ya Ini magot Magot kering Tetapi saya berikannya Nggak ada dalam ukuran besar-besar ini Jadi ada kayak Ini Kayak serasa-serasanya ini Kayak magot yang hancur-hancur ini Saya ambil Dan saya berikan Tujuannya apa Tujuannya untuk melatih dia Melatih insting dia Karena ini akan Makan terapung Makan terapung dan Melatih dia sebagai Apa Gaya Gaya predator dia Melatih dia Melangkap Pakan di atas Dan Memang Sebagai makanan selingan Jadi nutrisinya Diselang-seling gitu Jadi kadang-kadang Saya berikan Makan ini ya Pagi-pagi Saya berikan pakan pellet Dan malamnya saya berikan pakan Magot Jadi nutrisinya itu Ya seimbang lah Nah Oke Teman-teman bisa lihat Ya cukup sedikit aja Kurang lebih seperti ini Nah ini Sedikit saja Pakai tutup aja juga bisa Takarannya Kemudian Lihat ya Saya beri Kesini Teman-teman bisa lihat Tuh Nah memang Pellet ini Dia kelebihannya Kecil-kecil Nah itu dia makan ya Tetapi dia nanti Mudah tenggelam Dia mudah tenggelam Makanya memang Nanti dia akan Terendap di Bebatuan di bawah ya Makanya saya Selingin dia Dengan pakan yang Pakan yang lain Nah dia makan ya Dia bisa lihat Tuh Dia udah bisa makan Ini tandanya Baik ya Baik sekali malah Ini dia bisa makan Seperti ini Berarti kita bisa Membudidayakannya Kita bisa menternakannya Makanya ini Saya biarkan dulu Nanti saya Update terus Berkembangannya Jadi tinggal total 20 Atau 21 ekor Dan nantinya Saya akan tambah Dengan yang 2 ekor tadi ya 2 ekor tadi Akan saya gabung juga Kesini Supaya berbarangan Dia pembesarannya Tuh Tuh Lahap sekali Oke Nah Tuh ada yang matanya merah Juga Memang ini benar-benar Ikan haruan Atau ikan gabus Tangkapan dari alam Sekali Teman harus nonton dulu Video berikutnya Eh video sebelumnya Supaya Paham Supaya Ikuti perkembangan Dari Anakan haruan Nah Di pemberian pakannya Jangan terlalu banyak ya Cukup segitu aja Pagi dan Sore hari Atau malam hari Ya Kalau malam Saya berikan tadi Serasa-serasa Magot tadi Atau Tepung magot Yang tadi ya Yang di bawah Karena memang Magot yang besar ini Saya berikan untuk Ikan yang Ikan gabus yang lain Gitu ya Jadi memang Ada Tepung-tepungnya Atau serasa Yang di bawah Itu saya berikan kepada ini Tujuannya untuk Mengajari dia Dan untuk Membiasakan dia Jadi Dengan pakan-pakan Selain Pelet Atau pakan buatan Dia bisa Terbiasa dengan Pakan alam Ya walaupun Memang ini Pakan alam yang Dikeringkan Cacing atau Magot kering Nah Jadi kalau untuk Pakan magotnya Ini saya berikan adalah Serasa-serasa Atau tepung magot Yang saya ambil Di bagian dasarnya Jadi pemberian ini Saya selingin Terkadang pagi Saya berikan Pelet dan malamnya Saya berikan magot Ya Nah dilihat Bagaimana dia lahap Untuk makan magot Nah Seperti ini Oke Bisa lihat Tuh Tuh Lahap sekali dia Ini memang untuk Di selingan ya Untuk selingan Kalau paginya Kasih pelet Maka malamnya Kita ajarin dia Untuk terbiasa Makan Anan yang lain Agar memang Cepat besar Oke Baik sekali Ya Senang ya Kalau begini itu Coraknya Ya mudah-mudahan ini bisa gede Dan bisa terus berkembang Nanti akan saya update lah Perkembangannya bagaimana Teman-teman di cek aja Sambil kita belajar-belajar Silahkan ya Kalau ada komentar-komentar Like Comment Subscribe Silahkan di Klik di kolom komentar Dan kalau ini berguna Silahkan di share Ke teman-teman yang lain Semoga menambah wawasan Saksikan terus channel Saya Dan nanti akan saya update Perkembangan dari Ikan Taruhan atau channel Setiap ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax